Loncar ke TKP, siap, 8-6 Cundip Gasum, Cundip Sabara, Polda Bali Akan melaksanakan patroli Saat ini kami akan menuju ke Satu-sat kegiatan masyarakat Di taman kota banyak sekali aktivitas masyarakat Dalam menghabiskan waktu Satu titik tertentu kami menemukan Adanya kunci berada motor yang nyantol Ini ada kunci nyantol ini Ada ke sini Siapa punya motor ini? Kamu tahu enggak? Kami menemukan adanya kunci sepeda motor yang nyantol Saya tanya kepada warga yang ada di sekitar sana Ternyata tidak ada yang mengetahui siapa pemiliknya Tadi sudah dicatat juga sama anggota Ini ada kunci nyantol ini, Pak Pak tahu yang punya? Tidak Oh, nah ini kalau ada yang begini Tadi temannya yang jaga di sini Oh, gitu temannya? Pak, dari jam berapa di sini? Dari sore sampai jam 10, Mali-Jobos Loh, dari sampai jam 10 kan berarti masih sudah dari tadi, Pak? Ini... Kayaknya, Pak Ini juga suami Gitu ya? Ini dikeniki daunnya Ini harus... Ini harus... Saya sementara gini, Pak Nanti saya amankan dulu Kita amankan dulu nih kendaraan ini Mungkin nanti saya panggil lewat pengeras ya Siapa tahu nanti ada yang pemiliknya Supaya datang nemuin saya nanti di mobil sana Apa, jadi kuncinya aja? Ya Ya, kuncinya boleh lah Bapak amanin Saya memanggil anggota Untuk memanggil Dengan menggunakan pengeras suara yang ada di mobil Setelah beberapa saat kita menunggu Akhirnya pemilik kendaraan tersebut datang Kamu yang punya motor ini? Ya, Pak Bawa S&K-nya nggak? Benar nih motormu? Benar Coba lihat Kamu kok bisa teledor begini? Ya, ini Makanya besok-besok Kamu kalau ini harus perhatikan Kalau motormu hilang Gimana? Ini kan sangat rawan kunci begini nih Nanti lain kali Kalau pakai berkendara sepeda motor Perhatikan dulu Amankan kunci ganda Jadi kan gitu ada kunci setangnya Di kunci setang Baru kamu tinggalkan sepeda motormu Itu Jangan diulangi lagi ya Nanti kalau diambil sama orang gimana? Dicuri orang Ya, Pak Hati-hati Ini kendaraan ke timur Ya, Pak Nah, ini disini suatu kerawanan Bisa terjadi kehilangan sepeda motor Karena dengan adanya kunci nyantol tersebut Orang yang tadinya mungkin tidak berniat Tapi karena adanya kesempatan Maka bisa jadi itu akan terjadi kejahatan Dalam hal ini adalah pencurian sepeda motor Kami menemukan warga kecil Terdiri dari bapak, ibu, dan anak yang masih balital Lagi menikmati udara malam nih ya Kok malam-malam sekali Pak Di, di Gak kasihan anaknya Udah malam Baru keluar rumahnya jam Jam 9 Iya Kenapa? Oh gitu? Gak dipakein jaket, bu Kan udah malam nih Kasian aja yang ngeliat adiknya itu kan Hati-hati aja, Pak Di sini kan namanya kita di tempat umum kan Nanti kalau parkir bawa kendaraan Udah dikunci ganda belum sebenarnya? Udah? Nah, yang begitu Jangan sampai nanti ada orang yang mengambil kendaraan Mencuri kendaraan kita Udah sering gak ke sini? Sering Kalau libur sering Ya Menurut bapak Tempatnya situasinya aman apa gak di sini? Aman Karena Mengalami peristiwa mungkin apa Dia nampak gitu? Enggak Kalau minggu kan juga sering tampol kekuin Oh gitu ya? Tolong ibu Anaknya dipakein topi Asyikannya Umur berapa itu, bu? Udah setengah tahun Udah setengah tahun? Iya, Pak Terima kasih Bagaimanapun situasinya malam hari Suacanya pun juga tidak bagus Untuk anak tersebut Yaitu mungkin merupakan suatu Ungkapan kebahagiaan dari mereka Untuk bisa dapat permain-main di tempat yang lebih terbuka Saya mendapatkan informasi dari salah satu anggota saya Bahwa dia menemukan adanya anak-anak muda yang sedang minum minuman keras Kami mencoba untuk mendatangi ke lokasi tersebut Wah, ini apa itu? Minuman biasa, Pak Minuman biasa, Pak Minuman biasa, minuman Minuman apa ini? Ya, biasa lah Ini arak ini Habis Ya, minuman paling Aduh, mabuk-mabukan nih Dari mana nih? Kamu tinggal di mana? Minuman biasa di sini Ya, biasa deket di sini Kok minum di sini tuh nggak boleh ya? Ini tempat umum ini Nanti kalau bisa mengganggu Ya, memang Menghibur itu boli boleh Tetapi bukan tempatnya di sini Apalagi minum-minuman keras Salah satu minuman keras tersebut Ternyata itu memang adalah minuman keras Jenis arak Yang kadar alkoholnya sangat tinggi Kalau nggak di-shop Nggak enak katanya, Pak Wah, ya Ini ya nggak boleh seperti ini Sekali-sekali, Pak Hah? Sekali-sekali Keluarkan tulisinya nih Lompetmu kok banyak sekali Hah? Nggak ada narkobanya nih? Nggak Nggak, nggak Kita senangnya minum aja Minum-minum aja, Pak Kalau kamu misalkan pulang Jalan kaki Ya Tengah jalan Kamu ditabrak kendaraan Nanti yang susah sih, Pak Diri kamu sendiri Tangannya patah Kakinya patah Karena kecelakaan Kita khawatirkan nanti Kalau dalam keadaan mabuk Bisa terjadi perkelahian Atau mungkin nanti Bisa membahayakan orang-orang Yang lewat lainnya Ternyata kan Jika kita periksa Juga tidak ada narkoba Juga tidak ada sajam Jadi ya kita sepaksa aja Untuk mereka untuk pulang Tidak melakukan minum-minum Di tempat umum seperti ini Bahwa memang banyak kegiatan Yang bisa dilakukan di malam hari Tapi yang penting bagi kita Adalah kegiatan itu Bisa bermanfaat Bagi kita sendiri Maupun bagi lingkungan di sekitar kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!